Intro Kepolisian Jakarta menyita berbagai jenis narkoba senilai 17,4 miliar rupiah bulan Januari ini. Balang bukti yang dipamerkan polda berupa 7,2 kilogram heroin dan 10 ribu butir ekstasi. Polisi menyatakan telah menelamatkan 46 ribu jiwa warga ibu kota dari jelat narkotika. Selama sepekan tim narkoba polda Metro Jaya mengejar para pengedar narkoba mulai dari Jakarta hingga merambah sebagian Pulau Jawa. Para pengedar menggunakan modus baru yaitu memasukkan syabu ke dalam charger ponsel dan diselah-selah tas wanita. Ini charger HP, dimasukkan ke dalam charger HP. Ini pihak bandara, ini dimasukkan ke dalam charger HP ini. Ini sangat luar biasa sehingga tidak tembus pada ekstrei, kurang lebih hampir 1 kilo. Dalam operasi ini polisi menahan 7 orang tersangka. Mereka terdiri dari 1 orang warga Nigeria dan 6 warga Indonesia. Mereka ditangkap di lokasi berbeda dengan jaringan yang tak saling berkaitan. Para tersangka akan menghadapi tuntutan pidana kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau denda 5 sampai 10 miliar rupiah. Namun polisi juga akan mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU setelah mendalami peran masing-masing pelaku. Terima kasih telah menonton!